Bisa dilihat ya, lagi ditanam di sebelah sana ya? Ayo, boleh, boleh. Ayo. Tuh. Yang baru ditanam. Yang baru ditanam. Wah, oke. Wah, keren sekali. Hai, sekalian abong game. Balik lagi bersama gue, Debbie dan... Hari Malik. Dan sekarang kita mau ke mana, Debbie? Kita mau ke Minangrua. Minangrua itu apa tuh? Minangrua itu pantai yang terletak di Bakau. Ini Lampung, Selatan. Oh, pantai yang lagi... Yang lagi hype banget itu? Iya, lagi hit-hitnya. Gak sabar, gue pengen ke sana. Akses gimana, Debbie? Akses sih, tenjak dan turunan sih. Kebanyakan terbukitan gitu, Bang. Oke. Tapi gak susah ya? Gak susah karena kita ditemani oleh Debbie Eska. Oke, langsung aja kita langsung. Cobot! Hai, sekalian abong game. Kali ini, kita menuju pantai Minangrua. Yang terletak di Desa Kelawi, Kecamatan Bakohni, Kabupaten Lampung Selatan. Perjalanan kita kali ini menempuh waktu selama 2 jam dari Kota Bandar Lampung. Nah, gak sabar kan melihat pantai Minangrua seperti apa? Ikutin kita terus ya, guys. Oke, udah ketemu lagi barengan kita. Dan, kita udah ada di pantai Minangrua. Pantai Minangrua, yang tadi kita bilang di awal. Dan, suasananya di sini sangat cerah sekali. Cerah sekali. Anak banget ya suasananya. Tapi sayangnya, kemarin itu bakal hujan ya, Bang ya? Iya. Karena, kalau air pantai itu, kalau misalnya habis hujan, itu butek di pinggirnya, Bang. Butek ya? Kayak muka lo gak sih? Enggak sih. Enggak juga. Dan, apapun perjalanannya, tetap DFSK mobilnya. Tangguh banget. Walaupun rintangan, nanjak, turun, nanjak, turun ya. Turun, naik, turun, naik. Tidak terasa, karena kita menikmati perjalanan dengan begitu nyaman. Benar banget. Sampai ngantuk. Ngantuk sampai tidur ya di jalanan. Sampai tidur tadi. Mobilnya yang jalan sendiri. Iya, jalan sendiri. Demi tidur tadi. Iya, iya. Alhamdulillah gak kenapa-napa. Tetap DFSK, I, I, Auto. Iya. Interajaran SUV. Keren. Sekerilampung, Geh, Minangrua menawarkan berbagai macam objek wisata. Mulai dari air terjun, ngecam di pinggir pantai, dan yang paling favorit dan menantang adrenalin yaitu Green Canyon. Nah, di Green Canyon ini kamu bisa bergelantungan ala-ala seperti Tarzan. Untuk tiket masuk sebesar 5.000 rupiah per orang. Sementara itu, untuk parkir kendaraan bermotor sebesar 10.000 rupiah. Dan mobil dikenakan biaya sebesar 20.000 rupiah. To find my way in this valley of mistakes. Sambil nikmati pantai, deh. Sunset juga ya? Sudah mau sunset. Iya, sudah mau sunset. Sunrise. Sunrise pagi! Oke. Wah, nikmat banget sih. Minangrua ini diletaknya di mana sih, Bang? Di Desa Kelawi, Kabupaten Apung Selatan. Kampung ini, ya? Nama Kampung Bua. Kaliawi itu, Bang. Kaliawi? Kaliawi, salah lo. Jadi, guys, Minangrua ini, tiket masuk itu hati satu orang 5.000, Bang. 5.000? Untuk parkirnya motor 10.000 dan mobil 20.000. Terjangkau sih untuk dilimatin pemandangan dan vibes pantai kayak gini, kan? Asik banget. Benar. Anak-anak kecil, pada mandi, berenang, gitu. Dari yang kecil hingga dewasa, ya? Menikmati semua, ya? Menikmati semua, tua dan muda. Di sini juga bisa camping, ya, Bang? Bisa. Katanya sih setiap malam minggu, itu banyak yang nge-camp di sini. Pada gelar tendal semua, dah. Tapi anginnya beres nggak sih, kira-kira? Angin-anginnya, sejuk. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Jadi, view-nya itu nggak cuma pantai, Bang, ya? Di sebelah kanan kita ini ada gunung, loh. Bukit, bukit. Bukit sama gunung beda, deh. Beda. Kalau gunung, dia besar. Kayaknya di situ kayak baru ditanam pohon apa, gitu, ya? Kayaknya ketapang, deh, Bang. Tahu, lu. Kita tanya, yuk. Iya, iya. Kalau nggak salah, ya? Kalau nggak salah, ya? Halo, Pak. Iya, halo. Ya, boleh nanya nih, lagi nganain pohon apa, Pak? Ini pohon ketapang. Pohon ketapang. Oh. Pohon-pohon yang kita tanam dahulu itu pada terbawa arus. Rusak, ya, Pak, ya? Rusak. Jadi, sekarang kita mulai tanam kembali. Oke. Penghijauan, ya, Pak, ya? Penghijauan juga. Tapi ada fungsi tersendiri nggak sih, Pak, untuk pantai sendiri mungkin? Apa tuh, Pak? Fungsinya kalau ini sudah tumbuh besar, nanti kan bisa buat berteduh. Berteduh, ya? Iya, betul-betul. Tunjung ke pantai Minangrua. Nanti bisa pasang hemok juga. Oh, iya, betul. Jadi lebih sejuk, bisa santai, gitu, ya? Nanti bisa kita pasang kursi-kursi buat duduk para pengunjungnya. Oh, oke, oke, oke. Berarti sebelumnya di sini banyak pohon ketapang, ya? Hmm, dulunya iya. Enggak. Banyak. Cuman kan terlaksin kami. Pada kebawah semua, ya? Itu bisa dilihat, ya? Lagi ditanam di sebelah sana, ya? Boleh, boleh. Iya. Tuh. Yang baru ditanam. Yang baru ditanam. Ada berapa bibit, Pak, yang ditanam? Ini hari ini kita tanam kurang lebih 30. 30. 30 bibit, ya? Oke. Hari ini lagi udah ditanam 30 bibit, Pak. 30 bibit, oke. Semoga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, ya? Terima kasih telah menonton! Jadi kita, itu mau menuju ke tempat, salah satu tempat yang menjadi favorit para masyarakat yang datang ke Minangruwa. Karena di situ kita bisa nyemplung sambil berkelantungan kayak Tarzan. Dan aksesnya sih sebenarnya berjalan ya lumayan 15 menit juga, gitu kan? Dan juga katanya airnya sih cukup jernih banget. Jernih banget, sejernih hati gue. Iya, sama pikiran gue. Betul sekali. Oke, oke. Oke, sekaligus lagi. Waduh. Ini ternyata akses ke sini tuh memuaskan ya. Karena seperti kita lihat, di sini adalah Green Canyon yang ada di Pantai Minangruwa. Gernih banget. Ini ternyata dep yang sering diomongin oleh teman-teman kita. Terus juga sering kita lihat di social media. Kita repost juga ya. Kita repost dan kita lihat teman-teman kita di social media. Semuanya pada kesini itu ya. Oke, dan kita pengen ngobrol juga sih sama salah satu pengawas. Pengawas ya. Yang ada di Green Canyon Pantai Minangruwa. Selamat sore, Pak. Iya. Oh iya, selamat sore. Iya, kenalin Pak. Kita dari Lampungge. Kita dari Lampungge, Pak. Oke, saya di sini juga kenalin. Saya sebagai Walauwista Pantai Minangruwa. Oke. Pemandu wisata di sini. Kamanan Pantai juga. Iya. Terima kasih. Sudah ada di Pantai Minangruwa. Sekaligus menuju spot yang sangat diunggulkan. Iya, jadi favorit ya, Pak ya? Iya, favorit banget. Di sini namanya Green Canyon. Oke. Kalau yang beritahu, ini mulai dibuka untuk umum itu dari kapan sih sebenarnya? Oke. Dibuka untuk apa namanya umum di sini itu di tahun 2018. 2018, ternyata sudah cukup lama juga ya? Terlalu lama juga gitu. Namun ya pada waktu itu masih pengunjung berkurang karena akses pada waktu itu masih kurang apa namanya? Mendukung ya? Mendukung. Nah, jadi 2019 kita perlahan-lahan gitu. Kita perbaiki aksesnya dan Alhamdulillah pengunjung semakin... Banyak datang ya? Alhamdulillah. Pemata sepatu operasional untuk di Grand Canyon kita, SOP-nya dan apa namanya kelompok itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke. Sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Setengah jam 5 sore. Kira-kira gimana? Kalau untuk perjalanannya sebegitu Menantang sekali ya Karena perjalanannya tadi banyak naik turun Dan lubangnya juga lumayan Untuk dari Bandar Lampung itu Sekitar 2 jam Lewat jalan lintas Sumatera ya Kalau untuk tol itu cuma 1 jam Tapi kita sengaja lewat jalan lintas Supaya lebih menantang Dan kita bersyukurnya Alhamdulillah cuaca hari ini itu Cerah banget, gak panas Terus juga gak hujan Dan kita bisa menikmati desiran ombak Yang sangat merdu sekali ya Menenangkan pikiran gitu Oke deh, sekarang kembangnya Selesai sudah video kita di kali ini Di episode kita kali ini Ke Pantai Benangrua Tentunya bareng bersama DFSK Jadi jangan lupa untuk kasih like Comment dan Subscribe channel kita Dan nantikan video-video kita selanjutnya Bye-bye Selesai 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 Selesai